Halo teman-teman, wah teman-teman ketemu lagi Kali ini kita mainan menjadi dokter buah ya teman-teman Wah lihat teman-teman, ini ada buah stroberi Waduh buah stroberi, kamu sakit apa? Oh dokter, taruh periksa saya Siap-siap, dokter punya alat canggih ini Untuk mendeteksi kamu sakit apa? Wah, lihat teman-teman Ini si stroberi, banyak jamurnya, banyak luka Terus ada ulat juga teman-teman Dan ada noda juga Wah tenang stroberi, buah dokter akan sembuhkan kamu Nah, pertama-tama buah dokter akan semprot-semprot ini Bakteri yang ada di tubuhmu nih Sehingga menyebabkan jamur putih-putih seperti ini ya teman-teman Kita semprot-semprot Nanti lama-lama ini bisa menjadi tumbuhnya kuman Waduh, nah pasti udah ada kumannya ini teman-teman Soalnya udah ada ulatnya Ih, ngeri sekali nih stroberi Kenapa bisa seperti itu sih? Iya bu dokter, saya jatuh kemarin Oh, pantasan saja Ya udah, bu dokter kasih salep ke noda-noda hitam ini Ya, supaya hilang nodanya Oke Aduh, tapi perih sekali bu dokter Iya, kamu tahan-tahan sebentar ya Oke, tinggal satu lagi nih Wah, udah sembuh Sekarang kita akan ambil ulat teman-teman Ini dia, ulat Ayo, kamu ngapain di dalam buah stroberi itu Ih, aku sangat suka di dalam buah stroberi ini Karena stroberi ini banyak makananku Ah, tidak boleh seperti itu Iya, soalnya tadi banyak kumannya Jadi aku suka Hmm, yaudah, yaudah Yuk, sekarang kamu masuk Dokter akan kasih kamu nanti makanan yang lain Jangan di buah stroberi, kasihan Nah, teman-teman Sekarang tinggal kita plaster Ini lukanya ya teman-teman Supaya stroberinya sembuh Stroberi, kamu udah mau sembuh nih Sebentar lagi Oh, iya bu dokter Oh, sepertinya aku udah mau sembuh ini Wah, bu dokter Aku udah sembuh Terima kasih banyak ya bu dokter Iya, sama-sama Kita lanjut ke pasien kita teman-teman Wah, kali ini ada si pesang Pesang, kamu kenapa? Bu dokter, badan saya terasa sangat sakit sekali Waduh, yaudah deh Bu dokter, coba akan lihat Apa yang ada di penyakit dalam tubuhmu Oh, ternyata ini Hmm, badanmu itu banyak luka-luka Kenapa ini kok banyak luka-luka pisang? Iya, bu dokter Tadi ada yang mau mengambilku Wah, pantasan saja Ini ada luka dan ada noda hitam Hmm, ini sebentar lagi Kalau tidak diobati Pasti akan ada ulatnya Oh, untung saya cepat kesini ya bu dokter Iya, untungnya kamu cepat-cepat ke tempat bu dokter Nah, bu dokter akan kasih obat ajaib Supaya luka-luka ini bisa sembuh Wah, benar bu dokter Iya, uh, tapi tidak perih ya bu dokter Tidak, ini adalah obat ajaib Tapi, kita harus mengolesnya berulang-ulang seperti ini teman-teman Sampai lukanya hilang Wah, gitu ya bu dokter Iya, jadi kamu harus sabar ya Rasanya perih atau tidak Uh, rasanya tidak perih bu dokter Iya kan Nah, ini sebentar lagi Lukanya nanti akan hilang Nah, udah mulai sembuh nih teman-teman Yuk, semangat Kita oles-oles lagi teman-teman Supaya nodanya hilang dan lukanya sembuh Nah, tapi nodanya kok belum hilang bu dokter Iya, kalau noda itu nanti beda obat Ini kan obat supaya lukamu sembuh dulu Oh, gitu bu dokter Iya, tapi kok susah sekali sih lukamu ini disembuhkan ya Wah, terus gimana bu dokter? Ya udah deh, kalau gitu bu dokter akan coba plaster ajaib dulu nih Siapa tahu dengan menggunakan plaster ajaib Lukamu bisa sembuh Uh, iya bu dokter Saya, saya Iya, kamu harus lurut Iya bu dokter Wah, tapi ini lumayan bu dokter Tidak perih kayak tadi Iya kan Yaudah, bu dokter akan hilangkan noda-noda yang hitam di dalam badanmu ini Wah, sekarang kamu udah sembuh dan udah bersih kembali Wah, benar bu dokter Iya Wah, teman-teman ternyata benar Aku udah bersih dan udah sehat kembali Terima kasih banyak bu dokter Oke teman-teman, sekian dulu